Intro Halo semuanya Saya beberapa hari ini sedang mencoba Unity 3D Software ini untuk membuat game 3D Dan saya telah mencoba beberapa hal Dan Unity 3D bisa di-import oleh objek-objek 3D Objek 3D tersebut bisa dibuat dengan 3DS Mac, Maya, atau sobar-sobar yang lain Dan kita import di Unity 3D lalu bisa kita mainkan Kita memberikan fungsi dengan keyboard Dan akhirnya menjadi sebuah game Dan saya rasa software ini keren untuk dipelajari Dan untuk ke depannya saya rasa masih banyak target market Karena jika kita lihat teknologi saat ini Pengguna game atau pemakaian game atau penyuka game Itu semakin banyak Karena teknologi yang ada sangat memungkinkan untuk itu Semua hardware, semua perangkat yang ada sekarang Itu hampir semua itu support untuk game Dan mayoritas pengguna itu Saya rasa lebih ke game Apapun gamenya Biasanya dicoba Dan Sepertinya disini kita punya peluang Bagi para programming, bagi para kreator Silahkan mulai mempelajari Bagaimana membuat game Entah itu 2D, entah itu 3D Dan disini di video ini Saya akan menunjukkan tentang Unity 3D Di awal saya mau menjelaskan bagaimana kita mendownload dan menginstall Dan kita mendapatkan lisens gratis dari Unity 3D Oke Silahkan ketikan google.com Dan silahkan di enter Selanjutnya ketikan Unity 3D Unity 3D Download Mungkin semacam itu Dan silahkan di enter Dan disini kita akan mendapatkan Informasi tentang Unity Dan kita langsung menemukan di baris pertama Unity3D.com Dan disini langsung Unity download Silahkan klik Oke Silahkan klik disini Dan saya rasa jika saya mengklik disini Saya langsung mendapatkan Informasi download Dan komputer saya akan langsung mendownload Silahkan klik itu Dan Oke kita tunggu beberapa saat Sampai Oh Disini ada Download Mac Sepertinya kita harus memilih untuk Untuk Windows Karena disini saya memakai Windows Oke mungkin saya langsung klik disini Di download Dan saya memilih Dan saya memilih Windows Oke saya rasa disini Oke Saya download ini Nah disini Nah disini sudah ada Download Windows Dan Silahkan tunggu beberapa saat Jika Anda buka di Download Anda Anda sudah mempunyai Ini XE Dan Kapasitas totalnya Ada 833 3MB Dan Dan Disini Satu hari Sekitar satu hari Saya mendownload Dan saya cancel Karena saya sudah mempunyai Kemarin saya sudah mendownload Dan Cara menginstallnya Sama Dengan Software-software lainnya Silahkan Klik Dua kali XE Lalu ikuti Perintah-perintah yang Yang ada Sampai Selesai Dan Ada tulisan Komplet Yang perlu diperhatikan adalah Saat Anda Membuka Pertama kali Software ini Unity 3D Pastikan bahwa Komputer Anda Tersambung dengan Internet Saratnya itu Karena Disitu Kita akan Mendapatkan Beberapa pilihan Kita bisa menggunakan Trial 30 hari Pro Dengan fungsi yang Maksimal Fungsinya Pro Kita bisa mencoba Selama 30 hari Atau Kita memilih Untuk menggunakan Lisensi gratis Ijin gratis Dari Unity 3D Dan Pastikan Saat membuka Pertama kali Komputer Anda Terkoneksi dengan Internet Lalu Silahkan Memilih Free License Dan Anda Diharuskan Register Anda diharuskan Mempunyai Mempunyai Akses disitu Dan Anda harus Memasukkan email Dan Beberapa hal lagi Lalu Selanjutnya Setelah Anda Memasukkan email Dan register Maka Otomatis Unity 3D Bisa Anda Aktifkan Oke Seperti itu Dan Secara tampilan Saya akan membuka Unity 3D Saya Secara tampilan Akan seperti ini Setelah Anda Berhasil Register Dan Sangat mudah Untuk register Maka Anda Anda akan bisa Membuka Software Unity 3D Seperti ini Dan disini Saya sudah Mengimport Dari 3D saya Dan disini Sudah ada Model Semacam ini Dan Jika Anda Perhatikan Disini Banyak Manual Dan Wow Seperti ini Dan tampilannya Semacam ini Disini ada Hierarki Dan saya akan Menjelaskan Di tutorial Selanjutnya Oke Selamat Anda Sudah sukses Menginstall Unity 3D Dan Kita lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai jumpa Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa